Sampai di alam. Prosesi budaya ruwatan atau pembersihan Tugu Muda di Kota Semarang, Jawa Tengah diawali dengan jalan berkeliling Tugu Muda sambil membawa sesaji dan tumpang. Tim budayawan yang menggelar prosesi tersebut kemudian memasuki area pusat Tugu Muda dan melakukan ritual pembersihan dengan berdoa dan menyiramkan air. Pembersihan Tugu Muda yang menjadi ikon Kota Semarang ini dilakukan sebagai simbol permohonan doa agar Kota Semarang dapat segera pulih dari zona merah COVID-19. Waktu pelaksanaan prosesi pada Karnis 20 Agustus yang merupakan hari pertama Suro atau Muharam dipilih agar tidak bersamaan dengan ritual yang digelar di keraton baik Solo maupun Yogyakarta. Moga-moga di bulan Suro ini, di tahun ini, kebetulan di Kota Semarang masih merah. Moga-moga semuanya ada sengkolo-sengkolo. Kalau sekarang yang namanya COVID-19 itu segera singkir dari Kota Semarang. Proses siruatan Tugu Muda ini pun menarik perhatian warga yang kemudian mendekat untuk melihat jalannya salah satu ritual Jawa pada bulan Suro itu. Saya itu melihatnya itu gimana ya, takjub gitu loh mas. Saya kan beberapa melihat terus kayak langsung kayak gitu. Beberapa itu cukup unik juga gitu kan. Saya dengar ini kan baru pertama kali ya gitu kan. Ya semoga nanti bisa selanjutnya setiap tahun kan. Apalagi ini kan di malam bulan Suro ya kan. Biar lebih berkah lagi kotanya juga dan semua masyarakat Indonesia gitu aja. Jadi menurut saya ini kayak unik. Saya kira ini ada acara apa? Ternyata ini acara istilahnya kalau orang Jawa ruat ya. Kayak ngilangin tolak bala gitu dan sebagainya. Dan karena memang kondisi lagi ada pandemi kayak gini juga berdoanya juga yang baik-baik. Selanjutnya juga menghilangkan pandeminya. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro memiliki kekuatan yang sakral untuk membantu merefleksikan dan memperbaiki diri. Tak aneh jika di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta menggelar ritual untuk menyambut dan memperingati datangnya Suro. Dabar Sinuko, Semara, Jawa Tengah.